Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Nyanyian Pengajaran Asaf Mengapa, Ya Allah, kau buang kami untuk seterusnya? Mengapa menyalang murkamu terhadap kambing dombah kembalaanmu? Ingatlah akan umatmu yang telah kau peroleh pada zaman perubah kala, yang kau tebus menjadi milikmu sendiri. Ingatlah akan gunung Sion yang engkau diami. Ringankanlah langkahmu ke tempat yang rusak terus menerus. Segala galanya telah dimusnahkan musuh di tempat kudus. Lawan-lawanmu mengaum di tempat pertemuanmu, dan telah mendirikan panji-panji mereka sebagai tanda. Kelihatannya seperti orang mengayunkan tinggi-tinggi sebuah kapak kepada kayu-kayuan yang lebat. Dan sekarang, ukir-ukirannya seluruhnya dipalu mereka dengan kapak dan beliung. Mereka menyulut tempat kudusmu dengan api. Mereka menajiskan tempat kediaman namamu sampai pada tanah. Mereka berkata dalam hatinya, Baiklah kita menindas mereka semuanya. Mereka membakar segala tempat pertemuan Allah di negeri. Tanda-tanda kami tidak kami lihat. Tidak ada lagi nabi. Dan tidak ada di antara kami yang mengetahui berapa lama lagi. Berapa lama lagi, ya Allah, lawan itu mencelak, dan musuh menista namamu terus-menerus. Mengapa engkau menarik kembali tanganmu, menaruh tangan kananmu di dada? Namun engkau, ya Allah, adalah rajaku dari zaman purbakalah yang melakukan penyelamatan di atas bumi. Engkau lah yang membelah laut dengan kekuatanmu. Yang memecahkan kepala ular-ular naga di atas muka air. Engkau lah yang meremukan kepala-kepala lewiatan. Yang memberikannya menjadi makanan penghuni-penghuni padang belantara. Engkau lah yang membelah mata air dan sungai. Engkau lah yang mengeringkan sungai-sungai yang selalu mengalir. Punya mulah siang. Punya mulah juga malam. Engkau lah yang menaruh benda penerang dan matahari. Engkau lah yang menetapkan segala batas bumi. Musim kemarau dan musim hujan engkau lah yang membuatnya. Ingatlah ini. Musuh mencelah, ya Tuhan. Dan bangsa yang bebal itu menista namamu. Janganlah berikan nyawa merpatimu kepada binatang liar. Janganlah lupakan terus-menerus nyawa orang-orangmu yang tertindas. Pandanglah kepada perjanjian. Sebab tempat-tempat gelap di bumi penuh sarang-sarang kekerasan. Janganlah biarkan orang yang terinjak-injak kembali dengan kena noda. Biarlah orang sengsara dan orang miskin memuji-muji namamu. Bangunlah, ya Allah. Lakukanlah perjuanganmu. Ingatlah akan celah kepadamu dari pihak orang bebal sepanjang hari. Janganlah lupa suara lawanmu. Deru orang-orang yang bangkit melawan engkau. Yang terus-menerus makin keras. Baik, sebelum mengakhiri pirmantuan hari ini kita sama-sama berdoa. Bapak kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini. Makanan kami yang secukupnya. dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin Terima kasih pemirsa telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sampai ketemu besok hari. Terima kasih Tuhan memberkati.